Sampo, Pasta Gigi Sampo, Pasta Gigi Karena banyak sekali kegunaannya, permintaan dunia akan minyak sawit pun semakin meningkat, khususnya dari Indonesia. 70% minyak sawit Indonesia diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk rumah tangga. Baru sisanya digunakan untuk keperluan dalam negeri. Bahkan, tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan produksi minyak lapas sawit hingga 40 juta ton pada 2020, dari produksi saat ini sebanyak 20 juta ton. Peningkatan produksi kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, bagi iklim, dan manusia yang hidup di muka bumi ini. Faktanya, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab terbesar kerusakan hutan alam, juga hutan gambut kaya karbon di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 300 ribu hektare pada periode 2009 hingga 2011, yang juga merupakan habitat penting bagi harimau Sumatra, orang hutan, gajah, serta satwa liar lain yang dilindungi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, kerusakan hutan hujan tropis di dunia telah menyumbang hingga 20% dari total emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim secara ekstrim dan menyebabkan temperatur bumi meningkat. Pada akhirnya, menyebabkan bencana iklim seperti banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global, peningkatan permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, juga konflik satwa dan manusia yang turut menimbulkan korban jiwa. Bahkan, menurut Dewa Nasional Perubahan Iklim, kerusakan hutan menyumbang hingga 83% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Saat ini, hanya tersisa 400 ekor harimau Sumatra yang hidup di alam liar. Jumlah ini diperkirakan terus menyusut sehingga dapat menyebabkan mereka punah. Harimau adalah spesies indikator penting akan kondisi sehatnya hutan kita. Ketika harimau tidak lagi dapat hidup di dalamnya, maka kehidupan hutan dan spesies lain di dalamnya juga turut terancam. Kelapa sawit memang memiliki banyak manfaat. Tapi, kamu nggak pengen kan produk-produk yang kamu pakai yang berasal dari kelapa sawit turut merusak hutan dan memusnahkan satu-satunya harimau yang tersisa. Apa masih bisa hutan Indonesia kita selamatkan? Jangan hanya berdiam dan membiarkan ini terjadi di depan mata kalian. Ini saatnya ambil bagian. Kamu bisa menjadi penyelamat bumi, penyelamat hutan, dan ikut menyelamatkan harimau Sumatra serta satwa lainnya. Saatnya bergerak dan berseru. Kita ingin produk yang kita gunakan tidak berasal dari sumber yang menyebabkan kepunahan harimau dan hutan Indonesia. Saatnya mengaum untuk hutan Indonesia. Bergabunglah bersama ribuan orang untuk bersama-sama melindungi hutan, habitat harimau Sumatra. Gampang banget loh caranya. Tinggal klik www.protectparadise.org dan isi data kamu di situ. Ayo, kencangkan awumanmu. Protect Paradise! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.